Al-Fatihah Al-Fatihah Iman, nimat Islam, nimat sehat dan nimat sempat Sehingga pada hari yang kedua ini Kalian Senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT Dalam kondisi sehat walafiat Dan semoga senantiasa selalu sehat walafiat Selamat serta salam Semoga Allah selalu melakukan pada jujur yang lebih besar kita Muhammad SAW Dan mudah-mudahan Kita sekalian dihapus bagi umatnya yang nantinya mendapat safangat di Yomin lahir Amin Allahmu'amin Selanjutnya Yang akan Bapak sampaikan Adalah terkait dengan proses belajar mengajar Seperti apakah proses belajar mengajar di MTS Negeri 1 Cilancar? Sebagai Gambaran mengenang pada kita Bahwa kita itu punya dasar Islam mengajarkan pada kita Bahwa kita diwajibkan untuk belajar Konsepnya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas Al-Quran berikan tuntunan Yarafailahulladina amanumikum Walladina utul'i madarujat Secara dari sebesar Bahwa proses belajar di MTS Negeri 1 Cilancar atau MTS Negeri 1 Cilancar Tidak lain adalah kita memberikan bekal pada peserta didik Agar menjadi manusia yang ahlakul karima Mendasari peserta didik akan menjadi peserta didik yang ahlakul karima Maka Semua proses belajar mengajar Pada dasarnya adalah sesuai dengan apa yang diharapkan Di dalam kompetensi dasar Mungkin kompetensi intinya Sehingga Yang harus dipersiapkan oleh peserta didik itu adalah Bahwa Kalian itu benar-benar mau belajar Maka siapkan mentalnya Siapkan fisiknya Siapkan pikirannya Bahwa kita itu mau belajar Anda pun proses belajar mengajar di MTS Negeri 1 Cilancar ini Dikarenakan Kondisi saat ini adalah kondisi darurat Kondisi darurat yang semuanya serba darurat Tata muka belum dibolehkan oleh pemerintah daerah Kementerian Agama juga belum membolehkan KPM kegiatan belajar mengajar Dilasarkan secara nyata Kelas nyata atau kelas tata muka Maka Untuk saat ini Yang akan dijalani dalam proses belajar mengajar di MTS Negeri 1 Cilancar Adalah Dengan moda daring Atau bahasa yang mungkin kalian sudah biasa bahami adalah Online Pembelajaran jarak jauh Pembelajaran online Seperti apa? Menjalankan online Setiap hari Nah kalau program kedepannya Jadi Dalam pembelajaran Mereka sudah beraksi Pendemi ini segera berakhir Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kelas nyata Di saat tata muka secara langsung Tapi dengan kondisi macam ini Daring yang dimaksudkan adalah pembelajaran online Bapak Ibu wali kelas Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali kelas Nanti akan mengesarkan tugasnya Akan mengesarkan materi pembelajarannya Lewat Internet Lewat online Maka tugas kalian adalah Membuka linknya Link yang diberikan oleh Bapak Ibu Link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru Melalui Bapak Ibu wali kelas Di dalam grupnya Buka linknya Lalu ikuti penjelasan materinya Itu pembelajarannya Ikuti pembelajaran materinya Rangkum Rangkum semua yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru Semua mapel Kemudian hasil rangkumannya Di screenshot atau di foto Kemudian di upload Lagi ke wali kelas Maka semua tugas-tugas Semua penjelasan Bapak Ibu guru Harus ada rangkumannya Harus ada hasilnya Maka pembelajaran dengan kodisat ini Ada istilah pembelajaran daring Ada pembelajaran luring Kalau luring berarti di luar jaringan Di luar internet Tapi kalau daring harus selalu menggunakan internet Maka perhatikan juga kuotanya Itu diantaranya pembelajaran di MTS Negeri Satu cilacap untuk saat ini Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan ke depan Kondisi saat ini segera berakhir Kita banyak berdoa saja Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir Dan kita bisa mengadakan kelas nyata Kemudian selanjutnya apalagi yang harus dikerjakan ketika pembelajaran Nah pembelajaran itu ada kalanya Menggunakan penugasan Atau luring Yang penugasan itu Juga nanti hasilnya akan berupa produk Produk itu juga hasilnya adalah Kalian foto Kemudian fotonya Di upload lagi Dikirim juga Melalui Dari masing-masing maliklas Atau bapak ibu guru yang diserikan oleh wali kelas Itu kalau luring Yang jelas Pembelajaran saat ini Sampai beberapa minggu ke depan Mudah-mudahan segera berakhir Karena masih harus menggunakan dari Kemudian apa saja sih yang harus Dikerjakan ketika pembelajaran Yang jelas semua materi pelajaran Yang disampaikan oleh bapak ibu guru Harus ada catatannya Bahwa kalian telah mengikuti Harus ada rangkumannya Bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran Karena suatu saat Minggu ke-1 ke-2 masih dari Masih materi pembelajaran Minggu ke-2 evaluasi Nah ini saat evaluasi ini Kalau tidak punya rangkuman Tidak punya resume Tidak punya catatan Bagaimana mau belajar dan bagaimana bisa mengerjakan Evaluasi Kalau tidak memiliki catatan Rangkuman dari materi yang disampaikan Melalui pembelajaran jantung atau online Maka yang harus diperhatikan baik-baik adalah Ikuti setiap saat informasi melalui grup wali kelas masing-masing Kemudian Rangkuman itu jangan sampai hilang Produk itu juga jangan sampai hilang Kalau rangkuman materi Dari-dari Atau produk Dalam bentuk dari penugasan Atau luring Jangan sampai hilang Dan nantinya harus dikumpulkan Ditunjukkan pada saat Kelas nyata Atau pada saat Kelas tatap buka Ketemu dengan gurunya Atau ketemu dengan Wali kelasnya Itu Di dalam pembelajaran di MTS Negeri Satu dirajat ini Maka Daring Luring Atau kelas nyata Semuanya harus punya catatan Karena sebagai bahan untuk nantinya adalah evaluasi Nah tugas Sebagai orang pelajar adalah Belajar Itu Terkait dengan bagaimana proses belajar Mengajar Kemudian pelajarannya banyak Di MTS Negeri Satu Jelaca Semuanya Ada 16 Nah dari 16 ini Akan disampaikan oleh Sekiranya Sekiranya Bapak Ibu Guru Hari Senen Dalam 2 jam atau 3 jam pelajaran Tapi kalau di Madrasah Sanawiyah Semuanya ada 11 jam pelajarannya Ini yang memindahkan Maka akan untuk karakter yang harapannya adalah karakter akhlak Menurut karimah Nah oleh karena itu Apapun penugasan dari Bapak Ibu Guru Apapun materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Dalam bentuk pelajaran Dan harus ada catatannya Nah catatan itu Dibaca Diulang 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 Dibaca kembali Maka akan Memahami Apa isi materinya Dan apa yang harus Dikerjakan Kesimpulannya Seperti apa Nah setelah Membuat catatan banyak Kalian akan membuat Kalian akan punya Kesimpulannya Dari masing-masing materi Nah kesimpulan itu pun Harus di Screen show Dan dikirimkan ke Di upload Kembali ke Wali kelas Atau guru Yang memberikan penugasan Itu yang Barangkali yang bisa Bapak sampaikan Pada materi Proses belajar Mengajar Pada mat sama Di hari kedua ini Mudah-mudahan Kita semua Senang jasa Berada dalam Lintu dan bimbingan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalian Senang jasa Sehat Dan sukses Dalam Belajar Di antara negeri Satu Jilajah ini Terima kasih atas Perhatiannya Dan kurang lebih Jomong maaf Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas